Saya katakan perut kita tuh kalau boleh ngirim whatsapp dia bilang terima kasih banget gitu Kalau dia boleh kirim whatsapp Gitu, simple Tapi ini buat sekalian apa yang terjadi bisa mengubah komposisi Flora atau biotik dalam perut kita, simple loh Ya apalagi kayak begini nih Ya anda makan sama kurma, lebih bagus lagi Tempe dimakan sama kurma Silahkan nyobain Sayur jarang, buah jarang, puasa jarang, air putih jarang, olahraga jarang, ya sudah bye-bye Kan gitu Suruh makan sayur susah, makan buah susah Maunya apa? Cuma sekedar untuk memuaskan hawa nafsu Baik, kita akan bahas nasi goreng, supaya buah paham Nasi goreng Kita bahas ini bukan untuk mencelang makanan, tapi mengerti yang kita makan itu apa Nasi goreng isinya apa? Nasi Nasi sudah gula? Gula Dalam proses transformasinya dalam tubuh kita, kalau tidak dipakai jadi lemak Gula kalau tidak dipakai jadi apa? Lemak Terutama gula-gula serhana yang kayak dari nasi putih, gula pasir, tepung, itu gula serhana Ya, ini kan gula juga tapi bukan gula kayak tadi Ya, bikin gemuk gak? Gak ada ceritanya gemuk makan beginian Makan monyet gak pernah ceritanya monyet gemuk Monyetnya kan gitu aja, kurus-kurus gitu kan Ya makan begini Jadi jangan takut makan buah sebenarnya Nah, pertama ada nasinya Kita belajar loh Nasinya sudah gula Biasanya makan nasi goreng pakai apa? Ada kerupuknya? Ada kerupuknya Kerupuknya apa? Tepung Gula lagi? Gula lagi Terus ada temannya lagi tuh Telor Ceplok, dadar Telor itu protein kan? Protein, rusak gak dengan pemanasan? Rusak Kadang-kadang tambah lagi temannya Namanya bakwan Tepung lagi gak? Tepung lagi Belum selesai? Minumnya apa? Teh wanis kan? Isinya apa? Gula lagi Jadi dimakan apa? Bukan gula, lemak Kan gula gak dipakai jadi lemak Kan gitu kan? Tanda orang berlemak apa? Pegang aja pinggangnya Jangan sekarang lah Nanti aja di rumah Banyak lipetan perut Banyak lipetan Masalah sekarang Anda pikir ini hal sederhana ya Mungkin kita pikir hal sederhana Tapi ingat Inilah yang terjadi pada nyaman sekarang Sehingga apa? Kalau sudah yang masuk Sudah bukan lemak yang baik Maka hasilnya juga akan jadi lemak yang tidak baik Sehingga apa? Metabolisme, hormon pun akan terganggu Salah satu penyebabnya Kenapa sekarang banyak perempuan Wanita-wanita PCO Endometriosis Susah punya keturunan Macam-macam Penyakit-penyakit hubungan dengan hormon Ya gimana mau gak sehat Tiap hari bakso mie ayam Bakso mie ayam Tepung lagi kan? Gula lagi gitu loh Beda cerita Kalau anda makan kayak begini Ini kan minyak zaitun Ini kan lemak juga Tapi lemak Dia lemak yang baik Orang tua kita jaman dulu Ya kita belajar dari mereka Ya mereka goreng Goreng sesuatu Tapi tidak menggunakan minyak sawit Mereka pakainya minyak kelapa Gitu loh Beda ceritanya Sekalian Jadi Jadi mulai lah Pelahana kan terurai Oh ini masalahnya tuh ini Apalagi subhanallah Saya katakan negeri kita ini Itu negeri yang diberkahi sekali Ya Allah ciptakan segala macam Tumbuhan-tumbuhan obat Makanan yang sehat Sekalian disini Arab Saudi Ya katakanlah Daerah Arab Allah ciptakan ini Kurma disitu Gampang tumbuh disana Dan rumah merupakan Salah satu superfood Makanan terbaik Buat pencernaan kita Jadi Nabi SAW sampaikan Apa kata Nabi Rumah Yang di dalamnya ada kurma Maka tidak akan kelaparan Betul Berkahnya kurma Jadi jangan Ramadan doang Ada kurma Ini bisa dibikin macam-macam Anda bikin jus Bisa pakai kurma Anda bikin sambal Bisa pakai kurma Kan judulnya kita Mengurangi gula pasir Gitu loh Emang bisa bikin sambal Pakai kurma Bisa Cabi rawit Bawang putih Ya Sama Kurma sama garam Jadi sambal Dimakan Sama apa Sama tempe Tempenya Diapain Digoreng Jangan digoreng Tempe itu sehat Tapi jangan digoreng Caranya gimana Nih saya ajarin Makan tempe Kayak makan roti Tempe ini isinya apa Buk Bukan Tempe ini Isinya Ya benar Kedele Tapi yang saya maksud Bukan itu Tempe itu isinya Bakteri Ya kan Karena dia kan Probiotik Gitu Ini kalau udah makanan Biasanya diem gitu ya Cara makan tempe Tempe Selupin kemadu Makan Emang enak Cobain aja Ini Oh iya Cobain tuh makan Biar gak tumpah Tunjukin mukanya Kesana Enak Kak Lihat Mukanya kelihatan terpaksa Atau ikhlas itu Kan dia bakteri Bakteri digoreng Dipanaskan Matilah dia Setahu saya Ragi tempe ini Gak kuat panas Emang ada beberapa jenis Probiotik Katanya tuh kuat panas Tapi setahu saya Ini jenis bakteri yang Setahu saya sih Nanti coba tanya ahlinya Gak kuat dipanaskan Ini kan bakteri Probiotik Ya Probiotik itu Makanannya Perut kita Gitu Ketemu dengan Ini Madu Madu ini apa Rebiotiknya Ketika madu Ketemu tempe Kalau boleh saya katakan Perut kita tuh Kalau boleh ngirim Whatsapp Dia bilang Terima kasih banget Gitu Kalau boleh kirim Whatsapp Gitu Simple Tapi ini Buat sekalian Apa yang terjadi Bisa mengubah komposisi Flora Atau biotik Dalam perut kita Simple loh Ya Apalagi Kayak begini nih Ya anda makan Sama kurma Lebih bagus lagi Tempe dimakan Sama kurma Sudah pernah nyobain Sudah kan Pura-pura Belum Pengen kali Ya Nanti bikin aja di rumah Contohnya beginilah ya Kita bermain-main Dengan Apa-apa yang Allah Ciptakan di Indonesia Masya Allah Luar biasa Sudah cukup Untuk bikin sehat Ya Kayak begini Ini ada kurma Tempel Kayak begini Simple Tapi ini Bisa mengubah Kehidupan Flora Atau bakteri Di perut kita Karena Kebanyakan bakteri Yang ada di perut kita itu Bakterinya sudah tidak Bersahabat lagi Ngamuk dia Kalau bakteri Ngamuk Apa yang terjadi Dia bikin asam Badan kita Kalau orang sudah asam Apa yang terjadi Maka tubuh memberikan tanda Tandanya apa Banyak Kalau orang sudah asam Mulutnya bau BABnya bau Ya kotorannya Maaf ya Kencingnya bau Keringetnya bau Asam Ya Pikirannya pun Asam Maksudnya apa Orang pikiran asam itu Tidak banyak syukur-syukurnya Neluh aja terus Gitu asam Sesuatu yang dilihat Kurangnya aja terus Kurangnya asam Maka Islam kan Memberikan perdoman yang Sangat-sangat jelas Tentang itu Bersyukur Bersabar Syukur Sabar itu aja Contoh mungkin Kalau Jakarta Saya gak tahu Jakarta kan macet Segala macam Gitu ya Anda bawa mobil Di belakang Misalkan Metro Mini Atau bus umum Yang biasanya Kadang-kadang suka berhenti Suka-sukanya dia Mau diapain Ya Mau diapain Maksudnya Kita punya dua pilihan Ngomel Ya Atau Ya sudah Passover aja Kita Apa Apa Lewati dia Dengan istighfar Selesai Aman hati kita Kan gitu Daripada Ngomel terus-menerus Ya Seperti itu Dan memang ternyata Makanan yang kita makan Bersalian Semakin sehat dia Semakin sehat dia Dia semakin memberikan Mood yang baik Bersalian 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 Bersalian